Ya, tiga kali pertemuan lagi, masih hari ini nanti dua kelompok, minggu depan dua kelompok, minggu berikutnya dua kelompok, tinggal kita ujian akhir. Baiklah, kelompok tujuh dan delapan siap ya hari ini. Siap. Oke, kita membahas mengenai Meiji Restorasi dan Jepang sebagai negara imperialis ya. Oke, baiklah kita mulai saja. Silahkan kelompok tujuh mempersiapkan materinya. Jangan lupa baik kelompok tujuh maupun delapan nanti di-share juga di WA Group biar teman-teman punya dokumennya. Seperti kemarin, jadi nanti kelompok tujuh presentasi dulu, kemudian kita buka sesi tanya-jawab. Setelah itu, kelompok delapan presentasi dan juga dibuka sesi tanya-jawab. Di saat kelompok delapan mempersiapkan tanggapannya, kelompok tujuh yang sudah mungkin selesai mempersiapkan tanggapannya untuk teman-teman, gantian untuk menyampaikan tanggapan kepada teman-teman. Oke, demikian nanti alur diskusi kita. Silahkan kelompok tujuh waktu sepenuhnya saya berikan tadi ini sebagai dampak dari dibukanya politik isolasi masa kesokunan, kemudian Jepang hasil daripada pembelajaran karya-karya klasik. Akhirnya masyarakat sadar bahwa yang punya hak kekuasaan di Jepang adalah Kaisar. Maka dikembalikanlah kekuasaan dari tangan Shogun ke tangan Kaisar yang saat itu dipegang oleh Kaisar Meiji. Kaisar Meiji merasa Jepang sudah tertinggal jauh selama dua setengah abad saat melaksanakan politik isolasi. Akhirnya Jepang mengadakan pembenahan, mengadakan perbaikan dalam berbagai bidang, yang mana bidang-bidang itulah nanti yang akan mengejar ketertinggalan Jepang dari negara lain, terutama dengan negara barat yang sudah berhasil membuka politik isolasinya dan memamerkan hasil teknologinya yang cukup tanggung. Oke, langsung saja waktu saya serahkan kepada kelompok tujuh untuk menyampaikan materinya. Silahkan. Selamat pagi Ibu Isna ini dan teman-teman semuanya. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok tujuh hendak mempresentasikan materi mengenai restorasi Meiji. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Aska Arifah Hanin, Julan Gusnanda, dan Juliak Arifah. Isi yang akan kami paparkan diantaranya, pengertian restorasi Meiji, aliansi Saco, dan berakhirnya keselubunan, Perang Boshin, penyebab restorasi Meiji, dan dampaknya, kebijakan dasar pemerintahan Meiji. Yang pertama, pengertian restorasi Meiji. Restorasi Meiji disebut juga revolusi Meiji atau pembaruan Meiji adalah serangkaian kejadian yang berpuncak pada pengambilan kekuasaan di Jepang kepada Kaisar pada tahun 1868. Restorasi ini menyebabkan perubahan besar-besaran pada struktur politik dan sosial Jepang. Berlanjut, hingga zaman Edo juga disebut akhir keselubunan Tokugawa dan awal zaman Meiji. Puncak restorasi Meiji di Jepang terjadi pada 1868. Proses modernisasi yang dimulai pada akhir dekade 1860-an itu lebih tepat dipandang sebagai sebuah reformasi. Kata restorasi digunakan merujuk pada pengembalian kekuasaan-kekuasaan praktikal pengelolaan negara ke tangan Kaisar. Bagi masyarakat Jepang masa kini dan banyak sejarawan asing maupun dalam negeri Jepang, Kaisar Meiji dipandang sebagai sumber inspirasi yang membawa Jepang ke zaman modern. Aliansi Sato berakhirnya keselubunan. Aliansi Sato, pembentukan aliansi antara pemimpin domain Satsuma dan Pido Takoyashi, pemimpin domain Josu, merupakan titik awal restorasi Meiji. Keduanya mendukung Kaisar Komei atau ayah Kaisar Meiji. Aliansi ini dicetuskan oleh Sakamoto Ryoma dengan tujuan melawan keselubunan Tokugawa dan mengembalikan kekuasaan pada Kaisar. Pada 3 Februari 1867, Kaisar Meiji naik tahta setelah wabatnya Kaisar Komei pada 30 Januari 1867. Semasa restorasi Meiji, Kaisar Meiji, Jepang secara perlahan-lahan digantikan oleh ekonomi pasar dan menjadikan Jepang sebagai negara yang dipengaruhi negara-negara barat hingga kini. Lanjut. Berakhirnya kesogunan. Kesogunan Tokugawa secara resmi berakhir pada 9 November 1867 ketika Sogun Tokugawa ke-15 Tokugawa Yoshinobu menyerahkan kekuasaan prerogatifnya kepada Kaisar. 10 hari kemudian, Yoshinobu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala negara. Peristiwa ini merupakan titik awal restorasi kekuasaan Kaisar, Taisei Bokan. Meskipun Yoshinobu masih tetap memiliki kekuasaan yang signifikan. Perang Bosin. Januari 1868 pecah Perang Bosin atau Perang Taunaga yang diawali dengan pertempuran Toba-Husimi. Dalam pertempuran itu, tentara Domain Chosu dan tentara Domain Shatsuma mengalahkan tentara mantan kesogunan. Kekalahan tersebut memungkinkan Kaisar Meiji mencopot semua kekuasaan yang dimiliki Yoshinobu. Dan restorasi secara resmi dapat dimulai pada 3 Januari 1869. Kaisar mengeluarkan deklarasi formal tentang pengembalian kekuasaan ke tangannya. Kaisar Jepang mengumumkan kepada semua kepala negara dari negara-negara asing beserta tundukan mereka bahwa izin telah diberikan kepada Shokun Tokugawa Yoshinobu untuk mengembalikan kekuasaan pemerintah sesuai dengan permintaannya sendiri. Mulai saat ini, kami akan melaksanakan kekuasaan tertinggi untuk urusan-urusan dalam dan luar negeri dari negara ini. Maka dari itu, semua penyebutan taikun dalam perjanjian-perjanjian yang telah dibuat harus diganti dengan perkataan Kaisar. Para pejabat sedang ditunjuk oleh kami untuk melaksanakan urusan-urusan luar negeri. Perwakilan-perwakilan dari negara-negara penanda tangan traktat Tendaknya memaklumi pengumuman-pengumuman ini 3 Januari 1869. Mutsu itu. Penyebab restorasi Meiji dan dampaknya. Penyebab restorasi Meiji adalah ketika Jepang baru menyadari betapa terkebelakangnya mereka dibandingkan negara-negara yang lain di dunia setelah datangnya komodor Amerika Serikat Matthew C. Perry yang memaksa Jepang membuka pelabuhan-pelabuhan kepada kapal-kapal asing yang berhasrat berdagang. Komodor Perry datang ke Jepang menaiki kapal yang dilengkapi persenjataan dan teknologi yang jauh lebih superior dibandingkan milik Jepang saat itu. Pada masa kepemimpinan Kaisar Meiji. Dampak dari restorasi Meiji sendiri adalah yang pertama, Jepang tumbuh menjadi negara yang kuat dan modern. Yang kedua, pertambahan jumlah penduduk dan industrialisasi yang pesat mendorong Jepang menjadi negara imperialisme yang baru. Yang ketiga, Jepang menunjukkan kemenangan atas Rusia pada tahun 1905 dan dilanjutkan dengan memulai perang dunia kedua di kawasan Asia Pasirik. Dan yang bahasan kelompok kami yang terakhir adalah kebijakan dasar restorasi Meiji. Kebijakan dasar yang pertama adalah pembentukan dewan secara luas di berbagai daerah. Semua persoalan penting dimusyawarakan bersama. Yang kedua, semua kalangan atas dan bawah harus bersatu dalam menjalankan urusan negara. Yang ketiga, rakyat biasa begitu pula pejabat pusat dan militer harus diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan. Yang keempat, kebijakan lama yang buruk ditinggalkan dan semuanya dibiarkan berdasarkan hukum alam. Dan yang terakhir, pengetahuan harus dicari hingga ke seluruh dunia demi memperkuat fondasi kekuasaan Kaisa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang belum jelas dan ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Oke, silakan dibuka sesi tanya-jawab. Teman-teman silakan, kalau ada yang mau diperjelas atau mau menambahkan, silakan. Lima penanya untuk kelompok tujuh, silakan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Atau materinya untuk kelompok tujuh, silakan di-share di WA biar teman-teman kalau tadi mendengarkannya mungkin kurang jelas atau sinyalnya nggak jelas bisa membaca dari materi yang di-share. Silakan. Sudah di-share, Bu. Oh, sudah. Di tempat saya belum masuk, ya. Di grup ya, di WA grup. Di tempat saya belum masuk tuh, teman-teman, udah masuk. Oke, udah. Oke, silakan teman-teman dibaca, itu materi yang sudah di-share oleh kelompok tujuh, kalau tadi ada yang kelewatan saat mendengarkan presentasinya, mungkin ada yang bisa ditambahkan atau diperjelas, silakan. Selamat menikmati. Ya, silahkan. Oke, semoga dicatat dulu untuk kelompok tujuh pertanyaan dari Mas Abdul Rahman. Terima kasih. 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 OHHHH karena ambisi imperialismenya melibatkan Jepang dalam peperangan peperangan tersebut antara lain satu Perang Cina Jepang pertama pada tahun artisan . Sehingga tahun 1894 sampai di 1895-Masei. Yang kedua ada perang Rusia-Jepang pada tahun 1904 dan 1905 Masai Dan yang ketiga adalah Jepang dalam perang dunia pertama Nah perang China-Jepang pertama ada sebab umum dari perang ini Yang pertama Korea merupakan batu loncatan untuk memasuki Manchuria dan China Serta daratan Asia yang lain Yang kedua Korea dijadikan sebagai tempat penampungan sebagian penduduk Jepang yang telah padat Nah yang ketiga Korea kaya akan bahan mentah untuk industri Sehingga menjadi daya penarik bagi Jepang untuk menguasainya Sebab khusus pada saat itu Korea mengalami pemberontakan Tongha Pemberontakan ini terjadi karena pelawanan golongan konservatif dengan golongan progresif Golongan konservatif mendapat bantuan dari China Sedangkan golongan progresif mendapat bantuan dari Jepang Oleh karena bantuan ini pemberontakan dapat dipadamkan Namun masing-masing pihak antara China dan Jepang Pengang untuk menarik mundur pasukannya Rusia akhirnya ikut campur dalam hal tersebut Di sisi lain Korea menginginkan pembaharuan dalam negaranya Tetapi pembaharuan tersebut tidak bisa dilaksana jika China masih ada di Korea Oleh karena itu Korea meminta bantuan kepada Jepang Dengan persengketaan inilah muncul perang China-Jepang pertama Perang berakhir dengan kemenangan Jepang Yang diakhiri dengan perjanjian Simonoseki 17 April 1895 Perjanjian tersebut disi Satu, China mengakui kemerdekaan Korea Dua, China harus menyerahkan sebagian Manchuria kepada Jepang Tiga, China harus menyerahkan Taiwan dan kekau lawan Pesca Dores kepada Jepang Empat, China harus mengganti kerugian perang sebesar 200 juta tail Lima, Weihaiwei akan diduduki Jepang Selama China belum mampu membayar ganti rugi perang Enam, Semenanjung Liao Tung harus diserahkan kepada Jepang Keadaan setelah perang Rusia keberatan terhadap penyerahan Semenanjung Liao Tung kepada Jepang Sebenarnya Rusia juga berambisi untuk menguasai Korea dan mencuria Sehingga memprotes penyerahan tersebut dengan alasan melanggar kedaulatan China Karena adanya protes Rusia setelah kawan-kawannya yang mempunyai kekuatan besar Akhirnya Semenanjung Liao Tung dikembalikan kepada China Sebagai gantinya, Jepang menerima tambahan kerugian sebesar 30 juta tail Selanjutnya, Rusia memperoleh daerah Port Altur dan Dairen di Semenanjung Liao Tung karena jasanya Perang Rusia-Jepang Diawali dengan golongan konservatif di China yang mendirikan gerakan boxer Gerakan ini berusaha untuk menyelamatkan negara dari pendudukan bangsa-bangsa barat Gerakan ini melakukan pemberontakan-pemberontakan yang akhirnya dapat dipadamkan dengan protokol backing Dengan adanya kekacauan tersebut, Rusia mendapat kesempatan mengirim pasukannya ke Manchuria Rusia untuk melindungi warga negara Rusia mengatakan bahwa hal tersebut bersifat sementara Namun, setelah pemberontakan telah usai, Rusia tetap berada di daerah tersebut Hal ini menimbulkan kekhawatiran bangsa barat dan juga Jepang Bersama dengan Amerika Serikat, mereka mengajukan protes Namun protes tersebut tidak dihiraukan oleh Rusia Berkali-kali diadakan perlundingan antara Jepang dan Rusia Akan tetapi perlundingan tersebut selalu gagal Karena mereka berpegang pada prinsip masing-masing Jepang telah mengetahui bahwa konflik tersebut tidak bisa diselesaikan dengan jalur damai Maka Jepang semakin memperkuat pasukannya Jepang mengadakan persekutuan dengan Inggris Yang ditandatangani pada 30 Januari 1902 Masehi Persekutuan ini merupakan bentuk kemajuan Jepang dalam dunia internasional Karena perlundingan antara Jepang dan Rusia selalu gagal Maka satu-satunya penyelesaian adalah perang Pada 10 Februari 1904 Masehi Pemerintah Jepang mengumumkan perang kepada Rusia Perang tersebut diakhiri dengan kemenangan Jepang Dan ditandatangani perjanjian First Mode pada 5 September 1905 Masehi Akibat perang Yang pertama, Jepang menjelma menjadi Great Power Yang kedua, Jepang merupakan pendorong bagi munculnya nasionalisme Asia Yang ketiga, kedudukan Rusia di mata dunia internasional menjadi merosot Yang keempat, China mulai heran seperti halnya negara-negara Eropa terhadap Jepang atas keunggulannya Dan yang kelima, China sadar apa arti semangat nasionalisme bagi bangsa dan negaranya Jepang dalam perang dunia pertama Sebab umum Yaitu yang pertama, terjadinya pertentangan antara negara Pada hakikatnya, pertentangan terjadi di antara beberapa negara di Eropa Dilatar belakangi oleh keinginan untuk membalas dendam, perebutan daerah kekuasaan atau jajahan Dan rasa nasionalisme yang berlebihan Yang kedua, terjadinya perlombaan senjata Adanya kecenderungan suatu bangsa yang kuat ingin menguasai bangsa yang lemah Atau bangsa yang kuat ingin lebih kuat dari negara yang lain Yang ketiga, munculnya gerakan nasionalisme Abad 19 Masehi dan abad 20 Masehi ditandai dengan munculnya gerakan nasionalisme Untuk membentuk satu negara nasional melalui ikatan ras, bahasa, tradisi, sejarah, agama, dan kebudayaan Lalu yang keempat, munculnya persekutuan politik Persekutuan politik antar negara muncul dengan didasari oleh kepentingan yang sama Namun, pada kenyataannya persekutuan politik itu menjadi alat untuk bersaing dan permusuhan dengan negara-negara lain Jalannya perang Yang pertama yaitu tugas Jepang dalam perang dunia pertama secara geografis terletak di bagian timur Yakni membantu Inggris membersihkan laut Asia Timur dari kapal-kapal perang Jerman Yang kedua, pada 7 November 1914 Masehi Melayah Teluk Kyao Chow jatuh ke tangan Jepang Dan yang ketiga, selanjutnya armada Jepang memasuki Samudera Pasifik Yakni ke Kepulauan Mariana, Caroline, dan Marshall yang terletak di utara Katulistiwa Dan yang keempat, pada 18 Januari 1915 Masehi Dengan perantara duta Jepang di Peking, yaitu Hiyoki Eki Jepang mengajukan 21 tuntutan kepada Presiden Yuan Shikai Lanjut Berakhirnya Perang Dunia Pertama Di saat Amerika Serikat ikut dalam Perang Dunia Pertama Perang pun segera berakhir Perang berakhir dengan kemenangan di pihak sekutu Yang berarti juga kemenangan bagi Jepang Dan diakhiri dengan perjanjian perdamaian Versailles pada 28 Januari 1919 Masehi Dalam konferensi tersebut, Jepang diwakili oleh Baron Matsui Dan Fai Kencinda mengajukan tuntutan agar hak milik Jerman Disantung dan Samudera Pasifik diberikan kepadanya Tuntutan Jepang tersebut akhirnya diluluskan Dengan demikian, berarti diakui lah Jepang menjadi sebuah negara besar oleh dunia internasional Itu saja presentasi dari kelompok kami Mungkin bila ada yang belum jelas atau yang ingin bertanya Silahkan, monggo Materinya sudah di-share di grup, Mas Silahkan di-share Oke, nanti teman-teman yang masih belum jelas tadi saat mendengarkan presentasi Bisa membaca dari materi di WA Oke, silahkan teman-teman dibuka 5 penanya untuk kelompok 8 Silahkan Silahkan Terima kasih 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 Faham filosofi untuk sistem pemerintahan atau kekuasaan di seluruh dunia ini semuanya memiliki suatu paham yang sama bahwa apabila suatu ibu kota negara atau pusat pemerintahan atau pusat kerajaan itu sudah ternoda oleh adanya hal-hal yang tidak baik untuk bangsa, negara, dan semuanya itu perlu diadakan perbaikan. Kalau perlu diadakan restorasi atau pemindahan karena dianggap hal itu sudah tidak bisa lagi untuk memulai melakukan berbagai kegiatan untuk perbaikan suatu negara ini adanya filosofi itu saya kira menjadi faham daripada masyarakat atau sistem politik di seluruh dunia. Nah ini kalau saudara mengkaji tentang sejarah Indonesia pun apabila suatu kerajaan sudah terjadi suatu pemberontakan, terjadi penyerbuan dari negara lain dan sebagainya biasanya pusat pemerintahan itu akan dipindahkan. Demikian juga masa-masa feudalisme yang sudah kita kaji pun apabila terjadi suatu pemberontakan di suatu negara, pusat pemerintahan apalagi sudah dicama oleh sesuatu yang menimbulkan keributan dalam suatu pemerintahan, itu pun akan diadakan restorasi atau pemindahan wilayah untuk perbaikan atau untuk bangkit. Jadi ini memiliki makna filosofi, bangkitnya kembali semangat pembaharuan. Jadi inilah langkah pertama dalam bidang politik yang dilakukan oleh Kaisar Meji. Kemudian yang dilakukan lagi dalam bidang pemerintahan yang di langkah-langkah yang dilakukan adalah antara lain diciptakannya bendera kebangsaan Jepang yang beserta lagu kebangsaannya. Jadi dengan bendera kebangsaannya Hinomaru dan lagu kebangsaannya Kimi Gayu itu sejak Meji Restorasi. Karena sebagai lambang persatuan, lambang kesatuan suatu bangsa dan suatu negara dan juga lambang kebesaran itu yang harus dijaga untuk menjaga martabat dan harkat bangsa adalah harus ada suatu lambang. Jadi inilah mulai diciptakannya lambang kebersatuan, lambang kebesaran dari negara Jepang yakni bendera dan lagu kebangsaan. Kemudian juga sebagai dasar-dasar ajaran filosofi dan juga keagamaan bagi masyarakat untuk kedamaian secara psikologis suatu bangsa adalah diciptakannya agama yang dianud atau yang dianggap sebagai agama yang sah untuk dikembangkan atau dianud oleh negara itu. Jadi di sini diciptakannya sintoisme sebagai agama resmi nasional. Ini juga sebagai perwujudan selain memberikan dasar-dasar filosofi yang kuat untuk maju, bangkit, mengejar ketertinggalan untuk menuju Jepang ke arah modern, ini harus didasari oleh dasar agama yang merupakan dasar psikologis yang kuat bagi bangsa Jepang. Kemudian juga jadi ini pemerintahan sudah dilakukan semi-modern dengan bentuk tetap Kaisar sebagai penguasa namun dengan praktek-praktek sosial pemerintahan, politik pemerintahan yang maju. Yakni dengan disusunnya undang-undang dasar sebagai konstitusi Jepang. Kemudian juga sudah mulai dibentuknya parlemen dan kabinet sehingga pemerintahan akan lebih terarah dan teratur. Kemudian juga Teno menjadi kepala negara yang bersifat sebagai dewa apedi karena ini sudah menjadi dasar daripada ajaran di Jepang bahwa Kaisar atau Teno itu merupakan wakil dewa atau bahkan setengah dewa dan merupakan keturunan dari Dewi Matahari yang merupakan Dewi atau yang menciptakan negeri Jepang. Nah kemudian juga hapusnya sistem feudalisme meskipun bentuk pemerintahannya masih monarki ke Kaisaran tapi monarki parlementer dengan dasar-dasar tadi dibentuknya undang-undang dasar bentuk kabinet dan sebagainya itu pemerintahan yang modern tapi tetap Kaisar sebagai penguasa tunggal di Jepang. Namun bentuk pemerintahannya sudah tidak lagi keluarga Kaisar atau kelompok bangsawan yang berkuasa sepenuhnya. Tidak tapi diatur oleh aturan-aturan yang modern seperti ada konstitusi undang-undang dasar dan sebagainya. Nah jadi pemerintahannya sistem feudalisme, sistem kekeluargaan bangsawan dihapuskan. Nah yang mana sistem feudalisme itu sangat nyata sekali dipraktekan di masa Sogun, Togo, Gawa. Nah itu dianggap sebagai sesuatu yang menghambat kemajuan negeri Jepang maka apabila Jepang memiliki cita-cita untuk menjadi negara modern menyamai dengan negara-negara Eropa bahkan kalau bisa menjadi pemimpin dunia itu harus ditinggalkan sistem feudalisme. Nah kemudian ini yang berkaitan dengan pertanyaan Mas Dewi Andri tadi terjadinya penghapusan Daimyo dan kemudian Sogun dan juga Samurai dibubarkan tapi bukan langsung diberhentikan begitu saja, tidak diperhatikan nasibnya, tidak karena itu akan menimbulkan suatu kejolak. Tapi diatasi dengan baik oleh sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh Resteno Meiji atau Kaisar Meiji sehingga tidak menimbulkan perubahan yang drastis dari kedudukan kaum samurai, kaum Daimyo dan sebagainya yang semula di masa pemerintahan Sogun memiliki kedudukan yang istimewa di masa Kaisar Meiji atau masa Meiji Restorasi tetap diperhatikan nasib mereka. Yang mana hal ini atau dari pembubaran Daimyo kemudian jabatan Sogun dan samurai tadi mengakibatkan perubahan kedudukan. Jadi mereka memang berubah kedudukannya tapi tetap diberi tempat dan diberi kedudukan. Seperti para Daimyo diangkat sebagai pegawai negeri. Kemudian samurai dijadikan sebagai tentara nasional di bawah kendali Kaisar bukan sebagai penguasa pemerintahan. Jadi tetap fungsi dan kedudukannya sebagai tentara. Jadi dikembalikan fungsinya tidak sebagai penguasa tapi sebagai alat pertahanan negara. Kemudian tanah-tanah yang sebelumnya dikuasai oleh para Daimyo karena memang sistem feudalisme para pejabat memiliki hak-hak istimewa untuk pemilikan tanah dan juga bangsawan diserahkan kepada Kaisar menjadi tanah negara yang semuanya dipakai untuk kesejahteraan dan kemajuan negeri Jepang. Nah kemudian jadi itu tadi menambah jawaban dari kelompok tujuh yang sudah lengkap untuk Mas Triandri tadi untuk menambah sehingga tidak menimbulkan kejolak dari kaum Daimyo maupun samurai. Meskipun tetap ada perasaan kalau dulu di masa Sogun ini tapi dengan rasa kebangsawanan yang mengutamakan demi kemajuan negeri dan bangsa inilah yang sudah mendasar pada seluruh masyarakat Jepang sehingga tidak menimbulkan kejolak. Nah kemudian bentuk negara diubah menjadi monarki konstitusi jadi tidak monarki secara mutlak yang mana pada pembagian kekuasaan secara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah inilah yang dilakukan dalam bidang politik dan pemerintahan di masa Meiji Restorasi sehingga mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat Jepang dan dari berbagai pihak. Akhirnya itulah yang menjadikan tadi tinggal komitmen dan etikat dari berbagai pihak yang menjadikan keberhasilan Restorasi Meiji. Nah itulah juga rakyat, Kaisar meskipun sebagai penguasa wakil diwa yang memiliki hak resmi tapi memerintah dengan berdasarkan kehendak rakyat. Jadi tetap memperhatikan nasib rakyat dan apa yang dikehendaki oleh rakyat selalu mencari atau mengkaji, mempelajari semua yang menjadi keinginan rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat. Itu yang namanya wakil rakyat. Jadi itulah yang ideal sebetulnya sebagai penguasa, sebagai pemimpin juga harus mempraktekan. Maka tadi jawaban dari pertanyaan Mas Abdul Raman tadi terkandung komitmen dan etikat dari berbagai pihak. Itu saya kira sedikit dari satu sisi saja, satu faktor saja yang dilakukan Meiji Restorasi berkaitan dengan pertanyaan dari Mas Dwi Andri tadi, yakni dalam bidang politik dan pemerintahan. Nah nanti masih ada lagi mungkin kaitannya tadi dengan negara industri dan sebagainya, ini kaitannya dengan Meiji Restorasi dalam bidang yang lain seperti perekonomian dan sebagainya. Oke, monggo lanjut dulu. Silahkan ke belakang tujuh. Oke, silahkan ke belakang tujuh. Halo, terdengar suara saya? Tentang mengenai usaha restorasi Meiji untuk mengubah Jepang menjadi negara industri, strategi industri. yaitu untuk mengubah Jepang dari awalnya negara agraris menjadi negara industri yang maju. Pemerintah mengirimkan rakyatnya yang berbakat untuk menimba ilmu di luar negeri sambil mengundang para staf ahli dari luar negeri untuk mengajar di Jepang. Modernisasi fasilitas transportasi dan komunikasi juga dilakukan untuk memperlancar aktivitas sosial ekonomi dalam negeri. Para zaibatsu atau keluarga pebisnis yang mendominasi perekonomian nasional mulai bermunculan. Begitu, terima kasih. Oke, gimana Mbak Ophateha? Terima kasih, Doria. Oke, jadi itu tadi salah satu bidang perbaikan yang dilakukan oleh Meiji Restorasi yaitu bidang ekonomi, itu sebagai diciptakanlah strategi untuk menjadi mewujudkan cita-cita dari Meiji Restorasi, yaitu Jepang menjadi negara industri. Jadi untuk bidang perekonomian ini ada beberapa hal yang menunjang termasuk ini strategi untuk menjadikan Jepang sebagai negara industri yang dampaknya nanti dengan adanya berbagai kemajuan di segala bidang, ini penduduk di Jepang menjadi berlipat ganda atau menjadi bertambah dengan pesat, sehingga itulah nanti yang mendorong Jepang menjadi negara imperialis. Jadi harus mencari daerah baru agar bisa dijadikan sebagai daerah pembuangan hasil industri-nya, pemindahan penduduknya yang cukup padat kepada negeri Jepang. Mungkin bisa saya tambahkan untuk pertanyaan dari Mbak Patika tadi, strategi Jepang meskipun tadi sudah jelas, disawak oleh Mbak Doria. Bidang perekonomian, jadi tadi kaitannya dengan pertanyaan Mbak Dwi Andri itu bidang politik dan pemerintahan, kaitannya dengan pertanyaan Mbak Patika adalah bidang perekonomian. Sistem perekonomian dirubah dari ekonomi kapitalis, menjadi dari ekonomi tradisional menjadi ekonomi kapitalis modern. Jadi itu tadi yang mendorong juga Jepang untuk menjadi negara imperialis, karena perkembangan ekonomi kapitalis yang itu menjadikan negara Jepang harus mampu menjadi negara industrialis. Untuk mewujudkan Jepang sebagai negara dengan sistem ekonomi kapitalis modern, langkah yang dilakukan antara lain, terutama pembangunan dalam bidang ekonomi. Pertama dibangun dulu sarana-prasarana, itu yang akan memperlancar kemajuan dalam faktor ekonomi. Seperti membuat jalan-jalan kereta api, mendirikan bank-bank, mengizinkan pelayaran bagi kapal-kapal asing yang mana dilakukan untuk menguasai kembali sumber-sumber perekonomian. Sehingga penghasilan nasional, maksudnya kapal-kapal asing ke Jepang, ini akan mendongkrak perekonomian nasional juga militer Jepang karena menguji sistem militer atau pertahanan yang dikembangkan di Jepang. Jadi, meskipun diizinkan kapal-kapal asing untuk masuk ke Jepang, tapi dalam koridor aturan-aturan yang mematuhi aturan-aturan yang diberlakukan oleh Jepang. Kemudian, untuk mengembangkan ekonomi Jepang, yaitu dengan cara mengirimkan misi, tadi mengirimkan tenaga-tenaganya untuk belajar pengetahuan ekonomi barat. Karena memang yang diaju untuk kemajuan sistem ekonominya adalah ekonomi dengan kapitalis, modern penguasa modal, penguasa perdagangan dunia. Ini untuk menyamai barat, bahkan kalau bisa menjadi negara anti-great power tadi, negara pemimpin dunia menguasai perekonomian dunia. Ya, maka yang dianggap modern adalah sistem ekonomi barat, maka mengirimkan para pelajarnya atau mengirimkan suatu misi ekonomi untuk belajar pengetahuan ekonomi barat. Kemudian juga membuka hubungan ekonomi dengan bangsa-bangsa barat secara luas, kemudian mendirikan pabrik-pabrik, itulah yang memicu Jepang menjadi negara industrialis. Jadi strateginya, bangun sarana-prasarana, SDM-nya, kemudian juga sarana untuk menjadi negara industri. Nah, kemudian tidak hanya dalam bidang industri saja, untuk menguasai ekonomi berbagai sektor, juga pembangunan di bidang pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Jadi itu harus sejalan dengan seimbang. Tiga hal, jadi tidak hanya membangun industri saja, tapi juga untuk memenuhi industri itu tadi, dari sisi pertanian juga harus diperhatikan, dan juga nanti pembuangan hasil industri itu dengan disertamanya sistem perdagangan yang cukup bagus. Jadi harus berjalan seimbang dan sejajar. Kalau hanya industri saja yang dikembangkan, sistem pertanian yang mana sistem agraris atau pertanian menjadikan sumber daya asli daripada penduduk Jepang, itu pun harus dipangun dengan sistem modern, sehingga semuanya tidak akan terjadi ketimpangan, dan berjalan dengan baik. Itulah yang akan memicu. Nah, jadi ini menjadi pembelajaran yang cukup bagus bagi kita, bangsa Indonesia, kalau mau membangun bangsa negara dengan suat daya pangan yang maju dan modern. Negara kita adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, kemudian tanahnya sangat luas, dan terdiri dari tanah yang subur. Sistem mata pencarian asli penduduk kita, yang utama adalah agraris, pertanian, kenapa kita sedikit-sedikit impor bahan pangan dan sebagainya, dan nasib para petani menjadi terburuk dan buruk. Ini perlu kita kaji. Karena apa? Karena tidak adanya keseimbangan, tiga hal tadi, pertanian, industrialisasi, dan perdagangan. Kadang-kadang satu sisi buah yang nampak mendapatkan pemasukan atau hasil yang cukup besar dari industri, industri saja yang dikembangkan, tanpa memperdubikan faktor-faktor yang lain. Nah, itulah strategi Jepang harus seimbang antara pertanian, perdagangan, dan industrialisasi. Jadi tidak hanya satu sisi saja, karena akan berjalan timpang. Nah, itulah pentingnya kita mengkaji pelajaran sejarah, bukan untuk mengklaim ini yang benar, tapi bisa kita ambil sisi baiknya, pembelajaran yang bisa kita terapkan untuk kemajuan negara dan bangsa kita. Kemudian tadi untuk menunjang Jepang sebagai negara industrialisasi, agar seimbang juga dimodernisasikan mesin-mesin produksi yang sangat dibutuhkan para pengusaha untuk menjadi negara industrialis. Jadi itu salah satu bidang, yakni bidang perekonomian, yang akhirnya meskipun tadi pendidikan, perekonomian, pertahanan, itu harus berjalan dengan seimbang, sejajar. Jadi tidak hanya satu bidang saja yang harus dikuatkan atau diprioritaskan, tidak, tapi semuanya dari berbagai sisi, berbagai bidang harus berjalan dengan seimbang dan sejajar. Itulah yang memicu keberhasilan restorasi Meiji. Oke, itu tambahan dari saya, mungkin untuk Mbak KTK. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, mungkin masih ada pertanyaan, dua persenanyaan, ya. Izin menjawab, Bu. Ya, Munggu. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Hilang, mengapa Sogun melawan restorasi Meiji? Karena Sogunlah yang menerapkan politik isolasi, sedangkan restorasi Meiji mengharuskan menghilangkan politik isolasi tersebut, agar Jepang menjadi lebih maju. Alasan Sogun menentang restorasi Meiji adalah karena kesokunan tidak ingin Jepang terpengaruh oleh dunia luar. Dan karena restorasi Meiji juga menuntut pembubaran kesokunan sehingga menyebabkan Sogun tidak memiliki kekuasaan lagi. Terima kasih, Mas Jindilan. Oke, jadi itu selalu terjadi. Dalam bidang politik, penguasa tentu saja apabila akan berganti resim, dia akan kehilangan kedudukan dan kekuasaannya, akan khawatir nanti bagaimana kelanjutannya dan sebagainya, tentu saja mereka akan menolak atau memberontak terhadap kebijakan-kebijakan baru. Meskipun akhirnya Meiji, restorasi, tidak, tadi sudah terjawab ya di depan, tidak, terus membiarkan begitu saja nasib para Sogun, tidak, tapi awalnya memang ada kekhawatiran dari para Sogun, nanti nasib mereka karena dianggap musuh oleh pemerintahan Kaisar, mereka akan dipenjara atau diperlakukan dengan tidak adil dan tidak. Tapi Meiji, Kaisar Meiji atau Tenno Meiji ternyata berbuat dengan bijaksana, tetap diperhatikan nasib Sogun. Jadi itulah selalu terjadi suatu pergolakan, kejolak, karena adanya rasa kekhawatiran dari pihak-pihak tertentu yang khawatir akan kehilangan fungsi dan kedudukan, kedudukannya. Sehingga selalu terjadi dalam sejarah politik, pergolakan, konflik, dan sebagainya. Itu termasuk juga saat pergantian sistem pemerintahan dari Sogun dikembalikan kepada yang berhak, yakni Kaisar. Ini, Mas. Hilang. Oke. Iya, Bu. Sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama. Masih ada satu, monggo. Pertanyaan dari Mas Riko. Izin menjawab tadi pertanyaan dari Mas Riko mengenai apakah ada resistensi selama restorasi Meiji? Jawabannya tentu ada. Karena sebelumnya Jepang merupakan negara tertutup selama ratusan tahun dan tiba-tiba mengalami perubahan drastis. Tentu saja ada resistensi. Di antaranya, para pengikut setia Sogun Tokugawa yang reaktif melakukan perlawanan karena mereka ingin mempertahankan budaya Bushido berjiwa samurai sebagai bentuk karakter bangsa Jepang. Terima kasih. Jadi hampir sama dengan pertanyaan dari Mas Gilang tadi. Anda merasa kekhawatiran itu selalu terjadi kejolak setiap pergantian sistem pemerintahan. juga kaum samurai atau rakyat yang selama ini merasa damai dan tentram dengan politik isolasi mereka bisa mengkaji mendalami ajaran-ajaran tradisional sehingga masyarakat yang memang aslinya masyarakat Jepang masyarakat agraris itu sangat apa ya damai dalam kehidupannya dengan mengkaji ajaran-ajaran filosofi asli Jepang maka ada rasa kekhawatiran nanti kalau diadakan pembaruan dalam berbagai bidang apa ya kekhasan atau ciri khas kebangsaan ciri khas budaya dari bangsa Jepang itu akan mengalami perubahan itu yang dikhawatirkan sehingga terjadi kejolak di dalam masyarakat tapi setelah Teno Meiji bisa cover segala kelompok segala golongan dan membuktikan etiketnya untuk perbaikan Jepang inilah akhirnya resistensi atau kejolak dari masyarakat itu bisa dipadamkan dan restorasi Meiji berjalan dengan lancar dengan sukses oke mungkin sudah terjawab semuanya untuk pertanyaan dari kelompok tujuh ada yang mau menambahkan cukup enggak ada yang mau menambahkan sementara cukup ya cukup bu oke kalau sudah cukup mungkin tadi yang belum di kupas atau belum dibahas kita perlu tahu dulu sebelum restorasi Meiji itu diterapkan di letakkan dulu dasar-dasar daripada pelaksanaan restorasi Meiji antara lain tadi Kaisar yang sudah ditetapkan oleh rakyat untuk dikembalikan sesuai dengan fungsi dan kedudukannya dan Kaisar punya etikat baik untuk kemajuan dan pembangunan negeri Jepang pertama kalinya saat Meiji restorasi ini Kaisar mengangkat sumpah setia jadi selama ini Kaisar itu dianggap wakil dewa dan bahkan setengah dewa orang suci maka dianggap akan baik semua yang dilakukan nah di saat Meiji restorasi ini sebagai peletak dasar daripada pemerintahan modern dari negeri Jepang yakni monarki konstitusional atau monarki parlementer untuk pertama kali pejabat atau Kaisar harus mengangkat sumpah dan janji yang disebut dengan charter out atau sumpah setia ini mengawali atau deklarasi dari Kaisar untuk menjadi pemimpin yang membawa kemajuan dan kebesaran bagi negeri negeri Jepang nah ini yang mana sumpah setia atau charter out itu disampaikan dihadapan para daimyo dan para aristokrat atau pemimpin negara atau pembesar negara atau charter out ini yang prinsipnya charter out atau sumpah setia yang dianggap diangkat oleh Kaisar dan harus tetap di pegang teguh selama masa kepemimpinannya yang pertama adalah asas musyawarah nah ini sebagai dasar-dasar dari pemerintahan modern di masa Jepang yang diletakkan di masa Kaisar Meiji atau di masa restorasi Meiji atau ini yang mana akhirnya asas ada empat asas yang diangkat dalam sumpah atau charter out oleh Kaisar ini nanti menjadi asas dasar Meiji restorasi dan selanjutnya dijadikan sebagai asas dasar pembangunan negeri Jepang yang pertama asas musyawarah ini tadi Kaisar tetap mengedepankan kepentingan rakyat kemudian asas persatuan ini memperkuat rasa nasionalisme Jepang Jepang harus menjadi negara yang satu besar kuat untuk menjadi pemimpin kemudian asas keadilan itu yang akan membawa ketentraman tidak timbulnya kejolak sehingga semua bisa berjalan dengan damai dalam melaksanakan pembangunan negeri Jepang dan asas pendidikan karena pendidikan merupakan faktor dasar faktor utama untuk kepajuan dan kebesaran suatu bangsa nah dengan empat asas itulah akhirnya dijadikan sebagai dasar untuk melakukan hal-hal apa saja yang sekiranya bisa mewujudkan dari empat asas itu untuk melakukan perbaikan dan pembaruan di masa pemerintahan Jepang setelah terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan dalam bidang politik pemerintahan di masa Sogun Tokugawa sehingga ada empat hal juga yang dilakukan untuk mewujudkan meiji restorasi antara lain pertama yakni bidang politik dan pemerintahan tadi yang sudah saya bahas kemudian yang kedua untuk membawa kemajuan adalah bidang perekonomian dan yang ketiga adalah bidang pendidikan ini yang menjadi dasar daripada majunya suatu bangsa harus pandai dulu masyarakat dan penduduknya dan juga harus kuat pertahanannya sehingga juga harus diadakan restorasi dalam bidang militer karena di masa Sogun kaum samurai memegang pergang teguh disini di saat pemerintahan meji restorasi sebagai tantara nasional tanggung jawab pertahanan negara ada di tangan militer untuk bidang militer ini ada beberapa pembaruan yang dilakukan yakni membentuk angkatan perang Jepang yang dibangun secara modern inilah hebatnya bangsa Jepang dalam waktu yang singkat mengejar ketertinggalannya yang selama dua setengah abad menutup diri sehingga diibaratkan sebagikan kilat atau tatib kemajuan Jepang bisa dicapai oleh bangsa Jepang karena apa karena tadi berbagai faktor antara lain komitmen dan etikat dari berbagai pihak semua saling bersatu saling mendukung dan berjalan seiring dan sejalan sehingga semuanya bisa dicapai dengan sukses dan akhirnya dibuktikan di masa Perang Dunia pertama Jepang sudah menjadi negara besar negara negeri power memiliki kekuasaan kewenangan yang cukup besar inilah dibuktikan oleh Jepang dalam waktu yang singkat nah ini karena didetakkan dasar-dasarnya tadi di saat Meiji restorasi jadi dalam bidang militer dalam bidang pertahanan juga dilakukan pembangunan berbagai hal kemudian tiap warga negara yang berumur 20 tahun wajib mengikuti latihan militer dan setelah itu dikirim ke tempat perbatasan yang berbahaya jadi inilah adanya wawil bagi seluruh masyarakat Jepang mulai usia 20 tahun semua penduduk Jepang setuju tidak pilih-pilih tidak karena terpaksa dan sebagainya semua mengedepankan demi kepentingan bangsa dan negara itulah komitmen yang pantas kita contoh pantas kita tiru yang ada pada bangsa Jepang kemudian menggunakan sebagian anggaran biaya untuk memperkuat angkatan perang dan juga menjadikan spirit basidu yang mana itu sebagai etika militer seperti kesetiaan terhadap negara mengedepankan kepentingan bangsa dan sebagainya itu tetap dipertahankan sebagai semangat militer dari bangsa Jepang jadi ajaran-ajaran dari masa Sokuntogugawa itu yang mengandung etika-etika untuk kebaikan bangsa Jepang tetap dipertahankan termasuk semangat atau spirit basidu atau ajaran basidu yakni kesetiaan dan etikat untuk bangsa dan negara itulah yang tetap dipertahankan yang memang sudah menyatu dalam kehidupan kaum samurai jadi itu harus ditanamkan lebih luas kepada kelompok pertahanan atau militer Jepang menjadi semangat militer nasi nasional jadi tidak langsung semua ajaran-ajaran dari Sokuntogugawa dibuang tidak yang bagus tetap dipertahankan dan dijadikan dasar-dasar dari pembangunan restorasi kemudian juga membentuk Departemen Pertahanan Militer yang disebutkan BATSU jadi sistem pemerintahan modern baik dalam bidang militer ekonomi kemudian pendidikan dan sebagainya sudah diterapkan dan mendapat respon dan semangat yang antusias dari berbagai pihak itulah yang menjadikan kesuksesan dalam waktu yang singkat meji restorasi berhasil dengan gemilang dan akhirnya Jepang bisa menyamahi negara-negara barat itu sekaligus sebagai penutup dampak daripada reji restorasi ini tadi akhirnya yang menjadikan Jepang akhirnya menjadi negara imperialis akibat modernisasi Jepang dalam bidang ekonomi tadi kenapa akhirnya Jepang menjadi negara industrialis karena beberapa hal antara lain industri Jepang semakin berkembang dengan besar akhirnya harus mencari daerah baru untuk pembuangan hasil industri kemudian untuk mencari sumber daya alam yang menjadikan bahan industri dan sebagainya kemudian dengan adanya modernisasi berbagai hal tadi jumlah penduduk semakin bertambah sementara luas wilayah semakin sempit sehingga terjadi ledakan penduduk dan akhirnya harus mencari daerah baru untuk mengurangi kepadatan penduduk untuk memindahkan penduduk Jepang agar ini tadi itu yang memicu nanti sebagai dampak restorasi dan memicu terjadinya Jepang sebagai negara kapitalis atau negara industrialis nah kemudian Jepang merasa sudah menjadi negara yang maju timbul keinginan untuk mengikuti negara barat yakni bersaing mendapatkan daerah jajahan itu berkaitan dengan padatan penduduk pembuangan hasil industri dan sebagainya inilah beberapa hal sebagai dampak dari restorasi Meiji dan akhirnya di abad ke-19 Jepang sudah bisa menguasai ekonomi dunia juga wilayah-wilayah yang semula dikuasai oleh barat berhasil dikuasai oleh Jepang dan neraca perdagangan Jepang menjadi aktif sehingga merubah Jepang dari negara agraris dan negara industri juga dalam bidang pendidikan Jepang menjadi negara pertama di Asia yang bebas buta huruf ini yang sampai sekarang mungkin masih ada negara-negara di Asia penduduknya yang buta huruf seperti di Indonesia yang sudah diproklamirkan negara yang bebas buta huruf tapi secara realita belum tentu masih ada yang di pedalaman-pedalaman itu penduduk kita yang buta jadi di abad ke-19 satu-satunya negara Asia yang bebas buta huruf adalah Jepang itu sebagai dampak dari restorasi meji dalam bidang pendidikan nah kemudian juga dimilikinya berbagai perguruan tinggi lembaga-lembaga pemerintahan yang modern itulah di abad ke-19 sudah ada di Jepang jadi itulah tambahan dari saya untuk sekaligus untuk menutup pembahasan kita dari masa restorasi meji yang dalam waktu yang singkat karena semua itu tak lepas dari kondisi alam watak sifat etos kerja juga berbagai pihak yang memicu atau kesuksesan meji restorasi saya kira itu tambahan dari saya mungkin kelompok delapan silahkan untuk memberikan tanggapannya kalau sudah siap izin menjawab pertanyaan dari Ahmad kenapa Perang Jepang Rusia mampu mendorong nasionalisme bangsa-bangsa Asia karena pada masa itu ada mitos dimana bangsa Eropa itu merupakan bangsa yang superior yang tidak terkalahkan nah dengan kekalahan Rusia dalam Perang Jepang tersebut membuktikan bahwa bangsa Asia mampu mengalahkan bangsa Eropa yang superior itu apakah sudah menjawab pertanyaannya Mas Ahmad mana Mas Ahmad Ilham untuk menyingkat waktu langsung saja mungkin bisa saya tambahkan jadi memang dengan kemenangan Jepang terhadap Rusia itu menjadikan motivator menjadikan motivasi dari bangsa-bangsa di Asia seluruh Asia yakni terutama tadi itu sebagai dampak dari kemajuan dalam bidang militer kemudian yang menjadikan penyemangat kenapa dengan kemenangan Jepang terhadap Rusia itu akhirnya salah satu juga yang menimbulkan semangat nasionalisme di Indonesia karena salah satu faktor adalah kemenangan Jepang atas Rusia bisa kita lihat Rusia adalah negara adik kuasa negara besar tapi Jepang negara yang baru dan negara yang baru saja bangkit dari pelaksanaan politik isolasinya kemudian juga selain negara baru juga negara ke kecil tapi kenapa Jepang bisa mengalahkan Rusia nah itu yang akhirnya oleh negara-negara Asia yang lain termasuk Indonesia mengilhami menyemangati kita Indonesia negara yang besar kenapa tidak bisa mengusir penjajah dari negeri kita sendiri Jepang saja negara yang kecil bisa mengalahkan negara adik kuasa besar karena semangat persatuan semangat nasionalisme maka itulah yang mengilhami bangkitnya semangat nasionalisme bangsa-bangsa di Asia dan Afrika termasuk Indonesia karena kemenangan Jepang atas Rusia salah satu faktor yang utama adalah adanya rasa persatuan dan kesat ketua meskipun di Indonesia sudah timbul pemberontakan dari berbagai daerah maka itu mengalami selalu mengalami kegagalan untuk mengusir penjajah satu-satunya cara harus mempersatukan semangat juang dari seluruh bangsa Indonesia akhirnya itulah kemenangan Jepang atas Rusia mengilhami bangkitnya semangat nasionalisme bangsa-bangsa di Asia dan Afrika untuk mengusir penjajah atau kolonialisme Barat itu tambahan dari saya mungkin waktunya hampir habis langsung saja saya menjawab pertanyaan saudara Intan apa yang dimaksud grid power pada saat itu merupakan titik balik gimana Jepang menjadi perhatian pertama dalam sejarah dunia ini berarti munculnya sebuah kekuasaan baru di timur jauh yang sekaligus merupakan tantangan bagi negara-negara Barat karena telah berhasil mematahkan salah satu negara-negara barat yakni Rusia kalau ini dapat dipandang sebagai permulaan nasionalisme Asia yang sebenarnya apakah sudah jelas ya sudah makasih jadi jadi grid power itu bisa dikatakan yang jadi fokus perhatian dunia saat itu dengan yang semula dikecilkan Jepang dengan tadi antara lain dengan bisa mengalahkan Rusia akhirnya Jepang menjadi titik perhatian dan tidak dianggap kecil tidak dianggap enteng oleh negara-negara Barat oke mongga lanjut izin menjawab lagi pertanyaan saudara Andre tentang Jepang dengan Hapo Ijiu sering membuat luka mendalam kepada bangsa Asia apa sebenarnya konsep dunia sebagai keluarga Hapo Ijiu juga dijelaskan sebagai slogan yang dipakai untuk pembenaran agresi Jepang ke luar negeri selama perang dunia kedua Hebron Sauer Encyclopedia menjelaskannya sebagai stereotrip ultranasionalisme berupa doktrin bangsa sendiri sebagai ras tertinggi dan doktrin supremasi untuk melakukan opresi dan aneksasi terhadap bangsa lain yang diperluas hingga agresi oleh negara dan militer untuk mencapai tujuan tersebut serta gerakan atau ide untuk memortodoksan penyatuan dan mobilisasi rakyat apakah sudah jelas mungkin tadi yang dipertanyakan mas Dwi Andri ya betul ya katanya Jepang sebagai keluarga Jepang sebagai pemimpin daripada negara Asia dan sebagainya tapi kenyataannya menyakiti menjajah bahkan kolonialis praktek kolonialismenya Jepang melebih sadisnya negara-negara Barat atau negara Eropa itu yang mungkin yang dimaksud dengan mas tadi sebetulnya sudah dijawab apakah itu hanya sebagai strategi atau taktik saja dari Jepang betul termasuk bagaimana caranya Jepang untuk merebut hati bangsa Indonesia sehingga kedatangan Jepang ke Indonesia diterima dengan tangan terbuka oleh bangsa Indonesia antara lain adalah mengatakan atau menyatakan bahwa Jepang sebagai saudara tua nah semestinya kalau itu dengan sebenarnya saudara tua harus melindungi tapi itu hanya untuk taktik saja meninabubukkan bangsa Indonesia agar terlena dari apa yang dikehendaki atau tujuan utama dari Jepang jadi itu sebagai strategi propaganda cara-cara Jepang untuk merebut mengalahkan atau menguasai bangsa Asia dengan semangat Koijiu tadi itu untuk mewujatkannya ya tadi tidak langsung frontal tapi bagaimana cara apa ya bisa dikatakan menjadi musuh di dalam selimut masuk bersatu menyatu dengan bangsa bangsa-bangsa Asia namun sebetulnya ingin menjaga dan membasmi bangsa Asia yang lain untuk mewujudkan slogannya tadi Jepang sebagai pemimpin dunia sehingga dengan slogan-slogannya antara lain untuk menyemangati bangsa Jepang untuk bisa merebut Asia dengan slogan 3 saya kira itu juga sudah tidak asing lagi dalam sejarah Indonesia dibahas sejak masa perang kemerdekaan munculnya atau perang dunia kedua dengan 3A itu yang selalu menjadikan slogan untuk mewujudkan Hoko Ijiu yakni Nippon pemilik Asia Nippon penguasa Asia dan Nippon pemimpin Asia itu untuk mewujudkan semangat Hoko Ijiu bahwa Jepang sebagai pemimpin atau penguasa pemilih Asia dan Jepang yang harus menjadi pemimpin pemimpin itu yang ini jadi tadi mas Andri sudah menjawab apakah itu hanya strategi betul itu hanya strategi yang dilakukan oleh Jepang untuk merebut merangkul bangsa yang akan dimusnahkan atau bangsa yang akan dikuasai nah ini sejarah kejelas sejarah yang perlu kita perhatikan bukan berarti kita selalu negatif terhadap apa yang terjadi dalam perjalanan suatu bangsa namun kewaspadaan perlu kita lakukan kalau ada orang yang empuk banget memberikan kemudahan memberikan ini itu dan sebagainya kita perlu waspada jangan terlena dengan rayuan dan sebagainya ini termasuk sekarang kita kekurangan apa kita dinabukkan dengan bantuan dan sebagainya jangan dianggap bangsa-bangsa yang memberikan bantuan itu begitu saja merelakan bantuannya pasti punya maksud di belakang apa atau dibalik apa yang dilakukan ini kita yang pengkaji sejarah belajar sejarah harus selalu waspada dengan mempelajari gejala-gejala yang ada di dalam suatu bangsa dan negara juga dalam masyarakat bukan berarti kita harus berpihak pada satu sisi tidak kita harus independen kita harus objektif mengkaji gejala-gejala yang ada itulah sebagai salah satu praktek pentingnya kita mengkaji sejarah maka bangsa-bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak akan melupakan sejarah bangsanya itulah kalau kita sudah lupa sejarah bangsanya kita tidak akan tahu tidak merasakan betapa susahnya para pejuang-pejuang bangsa itu dalam merebut negeri ini membangun negeri ini dengan pengorbanan jiwa raga harta dan sebagainya kita yang tinggal menikmati harus punya komitmen bisa mengisi kemerdekaan ini dengan baik dengan apa ya ini kalau kita tidak tahu sejarah kita ya sudah akan terninapobokkan oleh kondisi yang ada tidak tahu bahwa kondisi atau yang meninapobokkan yang meninapkan kepada kita itu akan membawa kehancuran kita oke oke mungkin masih ada dua pertanyaan langsung aja hampir habis ini karena saya langsung harus ke kelas B setelah ini silahkan oke pertanyaan dari Teta kenapa Jepang pada perang dunia pertama membantu Inggris sedangkan pada perang dunia kedua membantu Jerman atau pekerja sama dengan Jerman karena pada perang dunia kedua saat itu Jerman dan Jepang punya ambisi yang sama yaitu memperluas daerah kekuasaannya dan jika Jepang tidak bekerja sama dengan Jerman maka takutnya Jerman akan menguasai wilayah-wilayah yang berada di Asia Tenggara yang dimana itu merupakan target vital untuk Jepang sendiri karena itu Jepang bekerja sama dengan Jerman apakah sudah menjawab pertanyaannya sudah terima kasih jadi memang politik itu tidak ada yang kekal selamanya tidak ada yang konsisten selamanya akan selalu berubah sekarang mihak ini besok mihak sana itu selalu terjadi dalam sejarah politik mungkin lanjut saja izin menjawab pertanyaan Faiz yang berubah apakah Jepang menerima dampak terhadap perjanjian isi perjanjian tersebut ialah pembatasan kekuatan militer Jerman yang kedua Jerman menyerahkan wilayah Alsace-Loreng kepada Prancis yang ketiga Jerman menyerahkan wilayah Euben dan Mahometi kepada Belgia yang keempat sekutu mengambil alih seluruh wilayah jajaran Jerman yang kelima Jerman harus membarangkan dirugi perang dan yang terakhir pelabuhan Danzig berada di bawah pengawasan tiga bangsa-bangsa Jepang tidak menerima dampak atas perjanjian Versailles karena Jepang berada pada pihak sekutu yang pada saat itu memenangkan perang dunia pertama apakah sudah jelas sudah terima kasih jawabannya saya kira sudah cukup jelas nanti bisa dibuka lagi dampak daripada perjanjian Versailles dan sebagainya saya kira banyak informasi waktu sudah cukup saya kira bisa diakhiri ini di kelas sebelah saya sudah ditunggu oke saya kira sudah cukup juga tambahan dari saya tadi antara Restorasi Meiji dengan Jepang sebagai negara imperialis sudah sekalian saya tambahkan nanti bisa kalau ada yang masih belum jelas nanti bisa lanjut ditanyakan saya tak buka kelas sebelah dulu mungkin bisa kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini yang belum presensi jangan sampai lupa nanti waktu akan tertutup jam 9.30 oke bisa kita akhiri Mohon maaf saya untuk izin selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih